Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali lagi bersama kita di jejak pekerja kebun Hai nah di video kali ini kita akan mereview lagi dikit-dikit tentang pembibitan ini ya di tempat saya bekerja nah ini adalah sunrise di sore hari hehehe sunrise nah ini ada pos penjagaan pos security ya ini ada portal nah ini adalah welcome to Central Nursery Manggala 1 luas areal pembibitannya 29,23 hektare nah kita sebenarnya bekerja di perusahaannya atau di perkebunan kelapa sawit nah disini ada nama grup apanya perkebunannya minamas dan saat dan yang di sebelah sana semderby di grup atau sejenisnya nah kawan-kawan semua disinilah tempat saya bekerja sebenarnya dan banyak video-video yang saya buat tentang pembibitan nah ini sebenarnya ini masih dipakai tapi belum ada bibitnya jadi arealnya masih semak ini ini tempat penyiramannya nah di sebelah sini juga dan yang di ujung sana itu ya juga yang terpakai di sebelah sana dan nah itu saya membuat video itu dari sana di sebelah sana pohon yang umur 4 bulan yang di sana di sana ada yang sekarang sudah berumur 13 atau 14 bulan di sana ada gudang gudang kupuk dan di bawahnya sana ada water pump atau mesin air nah disinilah keseharian saya bekerja di perkebunan ini mengais rezeki nah ini bibit yang sudah berumur 4 tahun kalau nggak salah ya 4 tahun kita review juga ada ini bibitnya ini bibitnya ini ya dari sini dari pembibitan ini jadi perkebunan ini sudah mengadakan program replanting yang sudah berjalan sekitar kurang lebih 10 tahun nah ini adalah contoh bibitnya ya nah itu itu pohon besarnya tahun tanamnya tahun 9 90-an nah itu akan direplanting tapi programnya tahun tahun 2023 gitu 23 24 jadi ini yang sudah berumur 4 tahun di lapangan ini jenisnya nggak tahu saya lu bukan lupa terima kasih cuman emang enggak tahu karena kita nggak di bagian penanaman di belakangnya ya di lapangan jadi kita nggak tahu jenis bibitnya lumayan mas bluh lur buahnya buntel-buntel besar-besar keliling kalau sawit di kampung ini kita ya sudah turun harganya melejit nah tuh buset buset ke pijatai lembu lur nah jatai lembu kita nah cuci dulu di peceran kemudian 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 oke terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini yang sudah mengikuti channel ini tentunya dikarenakan waktu kita sudah menjelang maghrib jadi saya sudah sampai disini ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah